Hai hari ini kita akan bikin gulai ayam pakai kentang ini biasa dipakai pada saat lebaran ya teman-teman yang pertama bahannya ayam satu setengah kg ukurannya sih satu ekor sedang saya potong 12 terus ini kentang ada setengah kilo dipotong sesuai selera aja ya bisa kayak gini bisa lebih kecil lagi terus ini ada daun jeruk 10 biji 10 lembar terus ini ada lengkuas dua ruas jari terus ini bumbu-bumbu yang telah dihaluskan nanti apa aja bumbunya nanti baca di deskripsi ya terus ini santan cairnya dari satu buah kelapa yang gede ini sekitar 700 cc terus ini santan kentalnya sekitar 400 cc ya ya Nyalakan apinya api sedang aja masukin ayam kemudian kita aduk-aduk biar merasa ini kenapa saya masukin seperti ini biar bumbunya merata dulu dengan ayamnya kemudian ayamnya kalau nanti desa tengah mateng baru kita masukin santan kentalnya biar meresap biar enak ini saya nggak pakai air ya saya masukin daun jeruknya biar wangi saya masukin daun jeruknya biar enak saya masukin santan encernya ya kita 100-150 ini santan encer aja ya untuk mematangin ayamnya biar setengah mateng jadi nggak perlu pakai air pakai santan encer aja kita aduk hingga rata ini kita tunggu sampai bumbunya benar-benar meresap ke dalam ayam masak dengan api sedang ya ini dimasaknya sekitar 5-7 menit aja jadi nggak sampai nunggu dia mateng setengah mateng aja setelah 7 menit setelah 7 menitan hasilnya seperti ini ya bumbunya udah meresap dagingnya udah kayak gini masukkan santan encernya lagi kemudian aduk kemudian aduk hingga merasa kita masukkan rohiko kita masukkan rohiko-nya saya pakai rohiko rasa ayam sekitar 1 sendok teh ya kemudian masukkan lengkuasnya yang udah dipipihkan masukkan garam secukupnya sekitar 1 sendok teh kemudian diaduk ya kita masukkan warnanya cantik ya ini kita masak sekitar 3 menit dulu ya setelah 3 menitan kita masukkan kentangnya diaduk ini tetap dimasak dengan api sedang setelah itu masukkan santang kentalnya lalu kita aduk terus ini dimasak sampai kentangnya matang dan santannya mulai mendidih tetap diaduk rata biar santannya tidak pecah ini diaduk terus sampai kentangnya matang kalau saya sih kentangnya tidak suka terlalu matang jangan sampai santannya pecah ini dimasak kurang lebih 7 menitan terus diaduk biar santan tidak pecah setelah matang kentangnya kalau saya cuma matang segini jadi tidak begitu lembek sekitar 7 menit kita matikan apinya lalu kita sajikan kita mulai sajikan wangi banget ini ini bisa dihidangkan dengan pakai nasi ataupun ke putot ya kita mulai sajikan kita mulai sajikan selamat menikmati selamat menikmati